Bismillahirrahmanirrahim Meskipun mereka nuduh kita dengan tuduhan tidak benar, biarin saja. Kita harus berbuat adil kepada mereka. Oleh karena lihat bagaimana Syekhul Islam menitimiyah rahimahullah ta'ala Dalam buku-buku bantahannya. Dalam Maju'um Fatawah. Dalam Minhajusun dan Habawiyah. Dalam banyak buku-buku beliau. Dalam Bayan Talbisil Jahmiyah. Dalam Darat Ta'arud Al-Aql wa Naql. Beliau kalau sudah membandingkan firak, kelompok satin kelompoknya, beliau adil. Asyairah begini, Mu'tazila begini. Asyairah lebih baik daripada Mu'tazila. Mu'tazila lebih baik daripada Jahmiyah. Ini semua lebih baik daripada Falasifah. Dia bandingkan. Dia bandingkan dengan adil. Disebutkan juga bagaimana jasa para ulama Asyairah. Disebutin. Ibn Cemiyyah adil ketika menghukumi orang yang tidak menyukai beliau. Jadi kita harus bersikap adil. Maka tidak boleh misalnya kita benci kepada ahlul bidak yang kemudian menuduh kita yang tidak tidak. Mengusir pengajian kita misalnya. Tidak boleh kita kemudian merucap tentang mereka di luar pada sifat mereka. Tidak boleh kita harus berbuat adil. Ingat. Inna sam'awal basara wal fu'at. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita di menteri pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ma'yalfidhu minkuin lalih rakibun atib. Tidak suatu ucapan yang terucap kecuali ada rakib dan atib. Mungkin tidak kita harus adil. Kita dapati sebagai ahlul bidak. Kalau dia sudah mensifati kita. Sebuah habis itu tidak adil. Terlalu banyak. Tapi tidak perlu. Dituduh melarang ziarah kubur. Dituduh benci kepada keluarga Nabi SAW. Dituduh mengkafir-kafirkan orang. Dituduh macam-macam ya. Sampai kita sekarang kan dibuat suatu. Kita ini sekarang orang-orang konyar, orang goblok-goblok seperti itu. Mereka menggambarkan kepada masyarakat. Padahal mereka tahu kita tidak begitu. Itu yang menakjubkan. Saya dapati. Mereka tahu. Cuma ya begitulah. Ada kebencian kepada kita. Mereka tidak berbuat adil. Kita jangan balas kezoliman mereka dengan kezoliman. Tidak boleh. Tetap saja mereka saudara kita. Kita berbira dalam masalah akidah. Kita kalau sifati mereka dengan jujur. Mereka kesalahannya di sini-sini. Kebaikan mereka di sini. Tidak boleh. Kita kemudian saking bencinya akhirnya kita tidak berbuat keadilan. Lihatlah ayat ini. Ya. Kata Allah. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak adil. Itu ayat berkaitan dengan orang Islam dengan orang kafir. Kita pun kalau bencinya orang kafir tidak boleh kita sifati dia dengan ketidakadilan. Tidak boleh. Kalau dia baik tidak boleh kita bilang buruk. Tidak boleh. Kalau sama orang kafir saja dan muslim kita harus berbuat adil. Lihatlah bagaimana tadi Ali bin Abi Talib terhadap orang Nasrani tadi. Bagaimana lagi dengan kita sama muslim. Maka bertakwa kepada Allah. Kalau kita bicara tentang seorang yang berkemarin. Jangan kita tambah-tambahin. Tidak boleh kita tambah-tambahin karena kebencian. Sama orang kafirnya kita tidak boleh nuduh sembarangan. Oh si ini begini, si ini begini, dia begini. Padahal dia tidak demikian. Hati-hati. Tidak boleh. Allah larang. Allah larang apalagi sama muslim. Karena Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan.